Halo, jumpa lagi di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita membahas tutorial Photoshop Bagaimana cara membuat foto dengan efek puzzle Seperti yang terlihat di monitor Anda Ini adalah foto kita buat efek puzzle Oke, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Pertama, siapkan sebuah foto Dan juga siapkan sebuah model puzzle atau mall Seperti yang terlihat di monitor Anda Ini saya dapatkan di Google atau saya download di Google Anda bisa masuk atau buka atau browsing Google Dengan kata kuncinya puzzle Di situ akan tampil berbagai macam bentuk puzzle Dan Anda juga dapat menentukan berapa kolom Berapa baris puzzle yang diinginkan Nah, pada contoh ini saya ambil puzzle Dengan kolom 5 Barisnya 4 Oke Cara buatnya seperti apa? Kita buka Buka gambar puzzle-nya Atau contoh puzzle-nya Baru tekan ctrl A Kita akan seleksi puzzle ini Baru tekan ctrl C Kita akan copy Buka gambar yang mau dibuat efek puzzle Baru kita ctrl V Atau paste Oke, seperti ini Nah, disini kita memiliki 2 buah layar Layar 1 dan layar background Nah, kita pilih layar 1 Blend mode Atau blend mode-nya kita ubah dari normal menjadi multiply Nah, disini multiply itu akan menghilangkan warna putih Nah, seperti ini Ini sebenarnya sudah jadi efek puzzle-nya Cuma kurang sempurna Kita akan buat Bagaimana dia bisa ada efek timbul Atau efek terlepas Dari rangkaian puzzle-nya Oke, kita mulai saja Berikutnya Anda tentukan Bagian mana yang ingin dilepas Dari rangkaian puzzle ini Nah, pada contoh ini Saya akan melepas Di bagian sudut kanan ini Anda ubah pointer Anda Menjadi Magic Wand Tool Nah, klik magic wand tool Terus Anda klik Bagian mana yang mau kita lepas Dari rangkaian puzzle-nya Dan sebelumnya Yang terpilih adalah layar 1 Misalkan saya pilih disini Klik disini Oke, terseleksi di bagian sini Terseleksi di bagian sini Nah, disini Disini Diklik lagi layar background-nya Karena kan kita akan kita lepas gambar yang disini Layar 1-nya hanya media untuk menseleksi saja Kita pilih layar background-nya Baru kita ctrl-x pada keyboard Ctrl-x Akan hilang gambarnya Baru kita ctrl-pastel Oke Nah, kita sudah memiliki layar 2 Ya, layar sudut sini tadi Puzzle yang ini Layar 2 ini Kembali ke layar 1 Kita tentukan lagi bagian mana yang ingin dilepas dari rangkaian puzzle-nya Saya pilih di sudut bawah Kanan Ini Seleksi Kembali ke layar background Ctrl-x pada keyboard Baru ctrl-v atau paste Layar 3 akan muncul Kembali ke layar 1 Kita seleksi lagi disini Di bagian bawah sini Sebelum menyeleksi Kita seleksi dulu ya Kita seleksi dulu Baru kita kembali ke layar background Kembali ctrl-tack lagi Baru paste Nah, gitu Kita sudah memiliki Tiga bagian Yang terlepas dari rangkaian puzzle-nya Kembali ke layar 1 lagi Saya mau Pacar lagi disini Saya seleksi lagi di bagian sini Saya seleksi begini Kembali ke layar background Ctrl-x Baru ctrl-v Atau paste Nah, seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini Rubah pointer Anda ini Yang Dari magic wand Menjadi move tool Kita akan menggeser Bagian-bagian tadi Yang kita lepas tadi Saya pilih layar 5-nya Saya geser ke sini Ini yang tadi yang lepas Saya geser ke sini Tidak apa Kita geser ke sini dulu Saya pilih layar 4-nya Ini tadi yang disini Saya geser ke sini dulu Tidak apa-apa Saya pilih layar 3-nya Ini tadi yang disini Tunggukan gini dulu aja Saya pilih layar 2-nya Start ke sini dulu Nah, berikutnya Kita akan kasih efek Dapple emboss Atau ada efek Tebal gitu ya Ada efek Ya, pokoknya efek tebal lah Nanti kita akan lihat hasilnya Kembali ke layar 1 Kita seleksi menggunakan magic wand lagi Klik di sini Selang-seling Klik di sini Tekan shift Klik lagi di sini Klik lagi di sini Dia selang-seling Kesini Dan kesini Baru kesini lagi Kesini lagi Baru kesini Dan kesini Oke Kembali lagi ke layar background Baru kita Klik ctrl C aja Ctrl C Kita copy Baru ctrl V Nah, ini ada layar 6 Kumpulan dari yang kita seleksi tadi Nah, ini kita mulai Kita emboss Atau kita kasih efek tebal Di sini Caranya Klik di bagian bawah Add A layar style Klik Kita pilihnya Bebel dan emboss Nah, ini Kita perhatikan Ini ada efeknya Yang tadi Selang-seling kita pilih Ini kita bisa kurangin Dari 5 Size-nya menjadi 3 Kita berikan 3 saja Kalau 5 agak-agak terlalu Terbal Kita oke Berikutnya Kembali ke layar 1 Kita seleksi lagi Di bagian yang tadi Tidak kita seleksi Selang-seling lagi Sini Tekan shift Sini juga Kesini 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 Baru kesini Kembali ke layar background Tekan C lagi Baru kita Tekan Maksudnya Ctrl C Baru tekan Ctrl V Nah, ini Kita kasih efek Bebel emboss lagi Lalu disini Lalu Bebel emboss Nah, seperti ini Berarti semua Sudah ada efek Bebel emboss Oke Nah, berikutnya Kita akan kasih efek Yang disini Yang tadi Yang lepas-lepas Masing-masing tadi Kita di layar 2 Kita ke layar 2 Baru kita klik Bebel emboss Sama Bebel emboss Begini Nah, ini ya Ini ya Tadi ya Kalau saya Saya cancel dulu Ini saya nak aktifkan Saya nak aktifkan Saya nak aktifkan Nah, ini Kita mau kita kasih efek Bebel emboss Ini Bebel emboss Nah, ini Setelah di Bebel emboss Berikutnya kita kasih Drop shadow Kita kasih efek bayangan Drop shadow Aktifkan Kita bayangan disini Kita kurangi Dari 5 Menjadi 3 Seperti ini Kecil Oke Size-nya juga sama 3 Oke Baru saya Oke Nah, biar Anda Tidak Mengulang Yang misalkan Layar 3-nya Mau dibuat Bebel emboss Dan shadow Juga kita Kita buat Klik disini Beli Bebel emboss Pilih drop shadow Itu kelamaan Kita copy aja Yang dari layar 2 ini Style-nya kita copy Kita pilih layar 2-nya Klik kanan Pilih copy layar style Baru klik layar 3-nya Baru klik kanan Paste layar style Nah, berikutnya kita atur Nah, berikutnya kita atur Biar kelihatan Biar kelihatan nampak Seperti benar-benar terlepas Kita atur Pertama Kita akan Lebarkan Kampasnya Kita lebarkan Kampasnya Cara melebarkan Kampasnya Pilih menu Image Kampas Size Nah, perhatikan disini Kita akan Lebarkan dulu Misalkan Lebarnya Kita tambah Misalkan Ini dari 16 Kita tambah 4 cm Jadi 20 Misalkan Tingginya juga Kita Rubah Kita tambah Jadi 4 Kita tambah 4 cm Jadi Dari 13 cm Kita tambah Menjadi 17.50 Baru saya oke Nah, ada penambahan Kotak putih Di luarnya Di sini Kanan Kiri Di atas Bawah Selanjutnya Kita pilih Layar Duanya Aktifkan Move Tool Ini Kita geser Kesini Baru arahkan Kesudut Berubah Panahnya Bengkok Seperti ini Baru kita Putar Nah, berikutnya Di layar Di layar Layar 3 Kita keluarkan Kita putar Nah, gitu Layar 4 Centang dulu Atau enter Layar 4 Kita Putar juga Begini Terus kita geser Keluar Nah, begini Terus layar 5 5-nya Centang Atau enter Dulu Layar 5-nya Kita geser keluar Begini Kita putar Begini Kita centang Atau enter Berikutnya Yang layar 1 Tadi Mal-nya Atau model Puzzle-nya Kita Menaktifkan Disini Nah Seperti ini Hasilnya Nah, itulah bagaimana Cara membuat Efek puzzle Pada Gambar Atau foto Mudah dipahami Bukan Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda